Laga Liverpool dan Manchester United mungkin sudah bukan lagi kategori big match di Premier League karena pertemuan keduanya pun belakangan selalu berat sebelah. Musim ini dari dua laga, Liverpool menang dengan agregat 9-0. Hasil kemenangan 5-0 di Old Trafford pada paruh pertama musim dan kini 4-0 di Anfield tadi pagi. Liverpool untuk sementara berada di puncak kelas main Premier League namun yang banyak mengisi headline adalah kacaunya permainan Manchester United. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Liverpool menang 4-0 atas Manchester United di Anfield dalam lanjutan gelaran Premier League selasa pagi 20 April 2022 waktu Indonesia Barat. Keran gol Liverpool bahkan telah terbuka sejak menit kelima via gol Luis Dias memanfaatkan umpan Mohamed Salah. Kurang 20 menit kemudian giliran Salah mencetak gol ke gawang David De Gea hasil umpan Sadio Mane. Sadio Mane gantian mencetak gol pada menit 68 memanfaatkan asis Luis Dias dan gol penutup tadi pagi dicetak Salah pada menit 85 memanfaatkan umpan Diogo Zota. 2 gol dari Salah membuatnya total mencetak 5 gol ke gawang Manchester United dari 2 laga Premier League musim ini dan secara keseluruhan Salah terlibat dalam 7 gol ke gawang Setan Merah di 2 laga tersebut dengan tambahan dari 2 asisnya. Yang juga menarik dari laga ini adalah seluruh front 3 Liverpool 3-3-nya berhasil mencatatkan nama di papan skor. Dari Luis Dias ke Salah berlanjut ke Sadio Mane dan lebih dari itu ketiganya pun sama-sama bikin asis di laga ini. Bahkan Diogo Zota yang baru masuk pada babak kedua sempat menyumbang 1 asis. Inilah kali kedua sepanjang musim ini front 3 Liverpool sama-sama bikin gol di 1 laga. Mau tahu ke gawang siapa yang pertama? Kebetulan Manchester United juga. Beringasnya front 3 Liverpool memang sudah jadi konsumsi umum dan United jelas harusnya sudah mewaspadai itu. Sang manajer interim Ralph Rangnick secara mengejutkan turun dengan 3 back. Memasang sang kapten Harry Maguire bersama Victor Lindelof dan yang mengejutkan Phil Jones sebagai starter. Inilah penampilan ketiga Jones sepanjang musim ini. Kali terakhir dia menjadi starter adalah laga Premier League pertama United di tahun 2022 menghadapi Wolves. Namun sayangnya realita di lapangan gak seperti yang diduga. Liverpool benar-benar dominan dan pertahanan United yang gak siap jadi salah satu penyebab sebagaimana terlihat pada gol pertama Liverpool. Maguire tampak gak berada di posisi yang tepat. Memungkinkan Mane melepaskan bola kesalah yang gak terjaga. Liverpool pun mendominasi sepanjang laga. Mencatatkan 72 persen penguasaan bola. Melepaskan 14 tembakan yang 5 diantaranya on target. Sedangkan United hanya dapat 2 kesempatan menembak. Satu yang on target dan gak sekalipun mendapat peluang emas. Terlepas dari lini depannya yang begitu produktif pagi tadi, aktivitas Liverpool di lini tengah juga patut dapat apresiasi mendalam. Dan Tiago Alcantara adalah salah satu yang begitu dominan di pos tersebut. Bermain selama 79 menit, Tiago mencatatkan 129 sentuhan. Terbanyak diantara pemain lain. Melepas 3 ompan kunci, 6 long ball yang seluruhnya akurat, serta 105 dari 110 ompannya mendarat dengan sempurna. 3 dribble suksesnya adalah yang terbanyak di laga tersebut. Tiago turut memenangkan 7 dari 9 duel yang juga terbanyak dibanding pemain lain. Pertandingan pun berakhir dengan kekalahan terbesar United sepanjang sejarah di Anfield pada era Premier League. Dan agregat skor 9-0 bila dihitung dari pertemuan pertama musim ini adalah agregat terburuk United sejak 1892-1893 ketika United kalah total 11-0 dari 2 pertemuan dengan Sunderland lebih 125 tahun lalu. Dengan kemenangan 4-0 atas United, Liverpool untuk sementara naik ke puncak klasemen Premier League mengoleksi total 76 poin dari 32 pertandingan. Unggul 2 poin dari Manchester City di posisi kedua yang baru kembali bermain pada kamis pagi besok menghadapi Brighton di Etihad Stadium. City jelas perlu menang untuk kembali mengklaim posisi puncak. Sedangkan United tertahan di posisi 6 dengan 54 poin dari 33 laga. Masih terpaut 3 angka dari posisi 4 yang dihuni Tottenham Hotspur yang baru akan bermain akhir pekan nanti melawan Brentford. Di atas United juga masih ada Arsenal dengan perolehan poin sama namun punya 2 pertandingan lebih sedikit. United malah lebih dekat ke posisi 7 dari posisi 4 saat ini. United harus setidaknya finish di 6 besar untuk bisa merasakan kompetisi Eropa musim depan. Dan tampaknya menjaga posisi di zona Eropa menjadi tantangan berat untuk United yang dalam 2 laga berikutnya dihadapi lawan-lawan berat. United menghadapi Arsenal pada 23 April nanti di Emirates Stadium dan 5 hari setelahnya menjamu Chelsea di Old Trafford. Adapun dengan kemenangan atas United tadi pagi maka Liverpool masih menjaga peluang memenangkan quadruple musim ini. Mengingat posisinya sedang unggul sementara di Premier League, Liverpool juga melaju ke final Piala FA dan semifinal Liga Champions serta telah menjuarai Karabau Cup pada akhir Februari lalu. Terima kasih telah menonton!